Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Atika Lutfiah Kelas 1A, Jurusan Pendidikan Geografi, Angkatan 2021 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang awan dan alat ukurnya Sebagai tugas pada mata kuliah meteorologi dan klimatologi Selamat menyaksikan Set, biar Pertama, mari kita menelisik pengertian awan menurut para ahli NASA mengatakan awan adalah masa tetesan air atau kristal es Yang menggantung di atmosfer dan terbentuk ketika air mengembun di langit Sedangkan, Encyclopedia Britannica mengatakan bahwa Awan adalah tetesan masa air, kristal es, atau campuran keduanya yang melayang di udara Biasanya pada ketinggian yang cukup tinggi Maka, dapat disimpulkan bahwa Awan merupakan kumpulan butiran uap air dan kristal es Yang berada pada ketinggian tertentu di lapisan atmosfer Set, biar Bagaimana proses terbentuknya awan dapat kita simak pada video berikut ini Awan itu kalau dipikir enak banget Selalu ada di atas kita buat nutupin panas trik matahari Indonesia yang tau sendiri kayak gimana Tapi, gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahamin gimana caranya awan itu terbentuk Coba perhatiin deh Apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor Airnya bakal mendidih Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati Maka akan ada titik-titik air di sana Ini terjadi karena saat air dipanaskan Air akan berubah fase menjadi uap Melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak Dan sekarang, bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan Dan kompornya adalah matahari Ya, jadilah awan Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja Tapi bercampur baur juga dengan air dan es Lalu, jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar Maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan Pada awalnya, terdapat tiga bentuk dasar awan Yang pertama, awan sirus Yang berbentuk seperti serat atau rambut Yang kedua, awan kumulus Yang berbentuk seperti gumpalan atau tumpukan Dan yang ketiga, awan stratus Yang berbentuk seperti lembaran atau lapisan Dari ketiga bentuk dasar awan tersebut Kemudian, terciptalah kombinasi bentuk awan Yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya Yang pertama, awan rendah Yang berada pada permukaan hingga ketinggian 2 km Meliputi awan stratus Awan stratocumulus Awan stratocumulus Awan nimbo stratus Awan stratocumulus Awan kumulus Dan awan kumulonimbus Dan awan kumulonimbus Yang kedua, awan menengah Yang berada pada ketinggian 2 sampai 7 km Meliputi awan altocumulus Awan altostratus Yang ketiga, awan tinggi Yang berada pada ketinggian 5 sampai 13 km Meliputi awan stratus Awan sirus Awan siropumulus Awan siropumulus Dan awan sirostatus Pengukuran awan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat Di antaranya, sailometer, automatic weather station, high volume sampler Sailometer merupakan alat untuk mengukur ketinggian dari dasar permukaan awan Prinsip kerjanya berdasarkan dari pantulan balik dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan Akibat adanya material yang melayang di udara Sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan atau TX Dan gelombang balik yang diterima atau RX Akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul Atau awan Terdapat dua jenis sailometer Yaitu Sailometer dengan unit TX dan RX yang terpisah Dan sailometer dengan unit TX dan RX yang menyatu Automatic weather station Berfungsi sebagai sensor pengukur suhu udara Kelembapan Tekanan udara Arah angin Kecepatan angin Curah hujan Penyinaran Dan suhu tanah Satuannya Untuk suhu udara Satuan derajat celsius Untuk tekanan Satuan milibar Untuk curah hujan Satuan milimeter Untuk penyinaran matahari Satuan langley Untuk kecepatan angin Satuan knots atau kilometer per jam Untuk arah angin Satuan derajat Dari sensor automatic weather station Data disimpan di data loger Dan disambung melalui kabel ke komputer Yang ada di ruangan observasi Untuk melihat tampilan alat tersebut High volume sampler High volume sampler Berfungsi untuk mengukur polusi udara Di dalamnya Terdapat motor penghisap Dan flow rate Atau pengukur kecepatan Aliran udara masuk Banyaknya volume udara Dicatat pada flow rate Di dalam alat ini Terpasang filter Untuk menampung udara yang masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!